Nah untuk sahabat salihah yang ingin berdagang atau sekedar ingin tahu bagaimana si Rasulullah SAW mengembangkan bisnisnya, yuk kita simak beberapa cara berdagang ala Rasulullah berikut ini. Pertama diniatkan karena Allah SWT, dasar utama Rasulullah berdagang yaitu karena Allah SWT, bukan untuk mempuk harta, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya atau bahkan karena seorang wanita. Kedua, bersikap jujur. Dalam menjalani aktivitas kesehariannya termasuk dalam berdagang, Rasulullah dikenal atas kejujurannya. Beliau tidak pernah mengurangi takaran timbangan dan selalu mengatakan apa adanya tentang kondisi barang, baik itu kelebihan ataupun kekurangan barang tersebut. Ketiga, menjual barang berkualitas bagus. Prinsip ini selalu dianud oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menjual barang yang jelek kepada konsumennya. Keempat, mengambil keuntungan sewajarnya. Rasulullah tidak pernah mengambil keuntungan yang sangat tinggi. Beliau bahkan selalu jujur jika ditanyakan mengenai modalnya oleh konsumennya. Kelima, tidak memberikan janji berlebihan. Ketika berdagang, Rasulullah tidak pernah memberikan janji atau sumpah yang berlebihan apalagi sampai bersumpah palsu. Keenam, menjual barang miliknya sendiri. Jika di masa sekarang banyak yang memakai sistem dropshipping, Rasulullah SAW tidak demikian. Beliau selalu menjual barang yang sudah dimilikinya terlebih dahulu. Ketujuh, saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedelapan, tidak melakukan penipuan. Kesembilan, tidak menimbun barang. Kesepuluh, bersikap ramah dengan pembeli. Kesebelas, tidak menjual barang haram. Kedua belas, tidak menjelek-jelekan dagangan orang lain. Ketiga belas, memberikan upah kepada karyawannya tepat waktu. Keempat belas, tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir, tidak melupakan ibadah. Seperti dalam firman Allah SWT berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 Itu dia sahabat selihat beberapa cara berdagang ala Rasulullah SAW sebagaimana ajaran agama Islam. Semoga dapat bermanfaat dan bisa membantu kita untuk memulai bisnis yang berkah dan sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin.